Dulu lingkungannya nih, oh ternyata lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang suka marah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan usyalki disini Selamat datang di usyalki channel Jika kalian baru pertama kali masuk channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Karena disini kalian akan banyak belajar tentang dunia bisnis, self development dan juga digital marketing So klik tombol subscribe sekarang karena subscribe itu gratis Jadi gini, ada orang yang dia itu terlahir memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi Apapun dia percaya diri, bahkan untuk sesuatu yang dia tidak bisa disitu Dia percaya diri bahwa dirinya pasti bisa Begitu juga dengan sebaliknya Ada orang yang dia itu terlahir Tapi dia orangnya gak percaya diri Atau gak pedean Dikit-dikit gak pede Disuruh gini malu Disitu gitu malu Bahkan untuk sesuatu yang dia sebenarnya bisa disitu Bahkan ahli Dia gak pede untuk hal itu Nah, kan aneh ya Dia ahli disitu Tapi dia malu melakukan hal itu Nah, kok bisa seperti itu? Ada yang orangnya itu pedean Ada yang orangnya itu gak pedean Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi Rasa percaya diri ini muncul itu bisa karena dua hal Yang pertama, muncul secara natural Yang kedua adalah muncul karena dilatih Nah, muncul yang secara natural itu biasanya dari kecil udah kelihatan Oh, anak kecil ini pedean nih Disuruh ini Kelihatan lah anak kecil itu Sampai dewasa Biasanya masih pedean Tapi kalau dari kecil udah pemalu Kalau gak dilatih sampai besar Dia tetap jadi orang yang pemalu So, di video kali ini Kita akan membahas tentang Lima tips Bagaimana membangun rasa Percaya diri Tips yang pertama Agar kalian bisa menjadi orang yang percaya diri adalah Pahami Kelebihan dan kekurangan kalian Jadi manusia itu terlahir itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Sebagai contoh Saya misal ya Kelebihannya Gak gerogian kalau bicara di depan umum Nah, itu kelebihan ya Kekurangannya Susah menghafal sesuatu Nah, itu kita paham ya Jadi petakan Apa kelebihan Dan apa kekurangan kalian Sehingga kalian bisa memposisikan Oke, saya pede itu di posisi kelebihan Jangan di kekurangan kita pede Pahami ya sini ya Jadi, rasa pede itu bisa muncul Karena kita memahami Apa yang menjadi kelebihan kita Kalau kita sudah mengetahui kekurangan kita Oke Saya tidak masuk ke daerah ini Saya cocoknya di daerah ini Di daerah di mana Itu kelebihan saya Kalau kita sudah tahu Mana kelebihan dan kekurangan kita Insya Allah kita akan lebih mudah Dalam membangun rasa percaya diri Karena rasa percaya diri itu muncul Karena kita meyakini Bahwa apa yang kita lakukan ini Pasti bisa Tips yang kedua Jika kalian ingin pede Adalah Yakini bahwa kalian bisa Oke Mungkin di awal kalian memiliki kekurangan Aduh, saya itu orang yang Tidak pedean Ngomong di depan umum Nah, ini kekurangan ya Jadi sifat dia itu Suka grogi lah di depan umum Nah, bagaimana caranya Agar dia bisa percaya diri Hal pertama harus dilakukan adalah Yakin bahwa Kamu bisa Ini perlu ditanamkan di dalam pikiran Sehingga alam bawah sadar kita Mencatat bahwa kita itu bisa Sebagai Wawasan ya Jadi Pikiran kita itu memiliki dua Alam Yang pertama Alam sadar Dan dua alam bawah sadar Nah, kekuatan alam bawah sadar Ini sangat mempengaruhi Terbentuknya sebuah karakter Atau terbentuknya sebuah sifat Nah, kalau kita selalu yakin bahwa kita bisa Itu akan tertanam di alam bawah sadar kita Bahwa kita itu bisa Efeknya Kita akan bisa beneran Jadi Change your mindset Change your life Ubah mindset kalian Maka hidup kalian akan berubah Tanamkan bahwa Saya Pasti Bisa Tips yang ketiga adalah Asal tidak melanggar norma Kita hidup Di dunia ini Di Indonesia ini Itu kita diikat oleh dua norma Yang pertama adalah Norma agama Yang kedua adalah Norma masyarakat Atau lebih nasionalisnya adalah Norma bernegara Nah, norma agama itu aturan yang sudah ditetapkan oleh agama Ini baik, ini enggak Ini hukumnya boleh, ini haram Norma agama Norma bernegara Atau norma bermasyarakat adalah Aturan yang terbentuk Dari adat masyarakat itu sendiri Misal Di tempat ini Enggak boleh seperti ini Di tempat ini Enggak boleh seperti ini Nah, itu norma Nah, bagaimana kita bisa memenuhi rasa percaya diri Kita harus mematuhi norma itu Asalkan kita tidak melanggar norma agama Atau norma bernegara Lakukan Let's do it Jadi jangan malu Oke, saya dapat tugas nih Kesini Asalkan tidak melanggar norma agama Tidak melanggar norma bernegara Ngapain malu So, disini kita bisa memposisikan diri bahwa Rasa pede kita Itu muncul karena kita merasa bahwa Apa yang kita lakukan Ini tidak melanggar norma Tips yang keempat Jika kalian ingin membangun rasa percaya diri Yaitu Rutin Bersosialisasi Nah, kita kan hidup dalam lingkungan masyarakat nih Nah, di lingkungan masyarakat ini pasti ada Aktifitas bersosialisasi Nah, bagaimana cara kita membangun Misal, kalau ada kegiatan kampung Kita gabung Nah, kalau ada semacam rapat kampung Kita gabung Kalau ada solat berjamaah Kita rutin solat berjamaah Nah, solat jamaah juga merupakan Salah satu cara kita bersosialisasi di masyarakat Karena di solat jamaah Kita kan bisa berkumpul dengan banyak orang ya Nah, setelah itu Biasanya setelah solat jamaah Itu kita bisa ngobrol dengan orang lain Nah, itu juga merupakan salah satu praktek agar kita pede Bersosialisasi dengan masyarakat Dan tips yang kelima Bagaimana kalian agar bisa pede adalah Gabung di lingkungan positif Disadari atau tidak Lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi karakter kita Kalau kita ingin menjadi orang yang pemarah Maka Cek dulu lingkungannya nih Oh, ternyata lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang suka marah Kalau kita ingin menjadi orang yang pede Ya, gabung dengan lingkungan orang-orang yang pede Nah, disini kita belajar bahwa Kita harus mampu memilih Mana nih lingkungan yang baik Mana yang enggak Sesuai dengan What's your passion Sesuai dengan passion yang ingin kalian miliki Kalau kalian ingin jadi orang pede Gabung di lingkungan orang-orang yang pede Seperti orang-orang Yang gabung di organisasi sosial Nah, orang-orang pede seperti ini ya Karena sosial itu Mengharuskan kita terjadi di masyarakat Atau kalian bisa gabung di organisasi public speaking Organisasi tempat orang-orang yang ingin pandai bicara di depan umum Nah, itu organisasi-organisasi yang sangat positif So, disini kita telah belajar bahwasannya Rasa percaya diri itu muncul karena dua hal Yang pertama, naluri Yang kedua adalah dilatih Nah, lima tips yang barusan telah saya berikan merupakan Bagaimana kalian bisa melatih rasa percaya diri Sehingga kalian bisa menjadi orang yang pede Di segala situasi Oke, sekian video kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Supaya saya lebih semangat dalam membagikan konten Yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua Dan klik tombol share Mungkin kalian memiliki teman yang ingin Jadi orang yang percaya diri Bersai Waisyalki See you to the next video Bye Sampai jumpa